Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel saya Alpin Motor Od Aqua Od Aqua Glass 2 Jangan ngecek oli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel saya Alpin Motor Kali ini disini di kesempatan hari ini Ini ada customer ini mau ganti oli Cuman beli olinya ini dari online nih Beli olinya dari online Ini tolong di cekin Ori apa kawe gitu ini olinya Nah sekarang kita cek aja ya teman-teman nih Ini kita buktikan oli apa kawe Nah ini menurut dari Dari segi fisiknya dari segi fisik Dari kemasan ini untuk sekilas Sesuai dengan pemahaman Saya pribadi Ini dari kemasannya ini Kayaknya kawe nih Pokoknya kawe lah Bukan yang ori cuman tingkatan-tingkatannya Ada yang kawe itu bermacam-macam ya teman-teman Ada yang kawe parah Ada yang kawe super gitu Yang mendekati ori gitu Cuman kalau misalkan ori ya ori Kalau misalkan kawe ya kawe Disini kita tidak membahas kawe super Kawe setengah dan kawe parah gitu Enggak Jadi kita bahas kawe dengan ori gitu Ya secara global aja Nah sekarang Sekalian kita Menyimpulkan video sebelumnya Video sebelumnya tidak kita barcode ya Kita review Oli MPX2 Yang ori dan yang kawe Sebelumnya kita lupa Enggak dibarcode Nah sekarang nanti Menyimpulkan bahwasannya Memperkuat bahwasannya Oli ini asli apa kawe Nanti kita barcode Walaupun di barcode ini Ada situsnya Kawe juga udah ada situsnya teman-teman ya Tapi teman-teman harus bisa ngebedain Mana situs MPX2 yang ori Mana MPX2 yang kawe gitu Ada perbedaannya gitu ya Nah sekarang Kita Kita ngambil dulu nih Oli yang Dari kita yang original nih Di dalam Jadi kita ngambil dua ya Ngambil dua MPX2 Ini Ada beberapa PT Untuk MPX2 Yang produksi ya Jadi tidak Tidak satu PT Kalau untuk MPX2 Ini setahu saya Ini produksinya beberapa macam gitu Ya beberapa macam produksinya Produksi PT-nya gitu Nama PT-nya Misalkan Nih ini kan yang ori Nih Ini ada yang produksi PT Pacific Ritama Indonesia Kalau yang ini Ini sesama ori loh Nih Tuh Kalau ini PT Kastrol Manupakturing Indonesia Tuh beda Beda produksi Beda PT gitu Yang produksi Tapi ori Dijamin kualitasnya Kalau yang ini Kalau yang kawe ini PT Indemitsu Tuh Indemitsu tuh Tapi yang Indemitsu juga Ngeluarin loh Yang ori Yang original Ini kebetulan Ini ngejiplaknya Di PT Indemitsu gitu Mencoreng nama baik PT Indemitsu gitu Ini kawe ini Nah sekarang kita bedakan Kita bedakan dari yang kawe dulu nih Kalau yang kawe Kita ulas dari segi fisik Kita ulas dari segi fisik Sebenarnya untuk tutorial sebelumnya Untuk review Oli Udah jelas dari segi fisik Udah sangat detail sekali ya Sekarang kita review lagi Pengulasan saja Pertama dari sini Dari nomor seri Kalau yang kawe Ini nomor serinya Nggak kebaca Tuh Nomor serinya Nggak kebaca Kalau yang kawe Pertama itu Ya Yang kedua Di bagian sini Tutupnya nggak rapih Ada yang meleot Ada yang Pokoknya nggak rata lah Terus ini renggang Renggang Tuh Renggang Jadi kita bahas dari segi tutup dulu Dari segi kemasan Kita bandingkan dengan yang ori Kalau yang ori Jelas Tuh angkanya Angkanya jelas Angkanya jelas Kebaca Terus Angkanya sebagian di bagian bawah Sebagian di atas Kalau yang ori Dari segi kemasannya rapih Tuh Tuh kemasannya rapih Ini yang ori Dari segi tutup dulu Sekarang yang Ini kan dari PT Apa ini PT Pasifik Sekarang yang dari Kastrol Dari segi fisik dulu Sama aja Kodonya rapih Tuh Sebagian di bawah Sebagian di atas Rapih Terus dari segi tutupnya juga Rapih Tuh Beda dengan yang ini Tuh Berantah kan Tuh Warna bedanya Warna olina Tuh Ini lebih cerah Namanya Tuh Ini yang ori Dari sini dulu Kita bahas secara ini nanti Dari sini tuh Dari tutupnya rata Nanti terakhir kita parkot Mana yang ori Dan mana yang kawet Dari segi tutup Dari sini Oke Terus dari Dari tanggal Dari tanggal Dari sini Tanggal pembuatan Kemasan Kalau yang ori ini Tahunnya 2023 Bulannya Atasnya bulan 8 Tuh bulan 8 2023 bulan 8 Kita samakan dengan yang ini Ini 2023 bulan 9 Jadi masuk logika Masuk logika Pembuatan Kemasan Dengan oli Lebih dulu kemasan Dibuat dulu kemasan Baru Dimasukin oli Logika Itu Kalau yang ori Sekarang kita Yang kawet Mana Nah 2022 Terus Bulannya juga gak jelas Bulan berapa ini Tuh Angka bulannya Kayak gak jelas Panahnya Aturan ke atas panahnya Ini menunjukkan bulan Kalau yang ini tuh Ini kan yang ori Panahnya gak jelas Tuh Bulannya bulan 8 Panahnya Agak 8 Kalau yang ini Yang kawet Panahnya gak jelas Pokoknya tahunnya Tahun 2022 Nah Sekarang kesini Disini gak ada Tahun pemasukan oli Gak ada Oke Yalah untuk pembahasan Di bagian kemasan Udah jelas ya Udah jelas Kemarin kita buat videonya Kalau misalkan Pengen tau lebih jelas Dari kemasannya Lihat aja video sebelumnya Nah sekarang kita ini aja Kita apa Kita barcode Kita barcode Tapi kalau untuk Yang pasifik Kalau yang pasifik Walaupun yang ori PT pasifik Disini Tahunnya 2023 Bulannya bulan 7 Tapi untuk di bagian kode Di bagian sini Gak ada cuman LP 23H004 Jadi tidak ada Tahunnya Sama dengan yang kawet Tapi ini kualitasnya ori Kalau yang ini Nah sekarang ketahunya Nanti kita barcode Kita barcode aja ya Untuk menyimpulkan Video sebelumnya Kita barcode Mana hp disini Nah teman-teman Tinggal masuk aja Kesini Ke Playstore Ke playstore Playstore Tulis pencarian QR barcode QR barcode Nah Nanti di install Pilih yang mana aja Bebas Mau yang ini Mau yang ini Mau yang ini Bebas Tapi kalau saya gunakan Yang ini nih Nih QR Pembaca QR Dan kode batang Klik Nah ini udah di install Udah ter install Nah kalau yang belum Ter install Tinggal klik Nanti install Untuk yang belum tau Install Kalau udah di install Nanti ada di menu nya Tuh Tinggal set Nah Kita barcode Ini yang kawet dulu nih Kita barcode Mau dari sini Boleh Kalau yang ada QR barcode yang di bagian sini Bisa dari sini Boleh Kita barcode yang di sini Terus copy Udah ter copy Lanjut ke google Ini di paste Tempel Pencarian Dia nanti langsung masuk ke AHM Ini versi barcode Kalau kemarin kan versi dari segi fisik Tuh Ini untuk sekilas Menunjukkan bahwasannya Ini yang ngori Tapi ini ada perbedaan Ini kawet Muncul tuh Di barcode juga muncul AHM oil tuh AHM oil MP2 0,8 QR palid Ini aplikasi Apa Situs yang Bajakan gitu Menurut saya gitu Nah ini Perbedaannya dari mana Ini dari sini Coba perhatikan Kalau yang kw Ini kita bahas yang kw dulu Ini tulisan QR kode Tuh HTTP Titik 2 Garis tiring Garis tiring AHM Double M Dot To Terus disininya kodenya 906 209 144 Sama yang di bawah Nah Kita screenshot Ini yang kw Ngetin Tulisan QR kodenya Huruf kecil semua Terus kode di bagian ujungnya Sama dengan yang di bawah Kita kembali Kita scan yang ori Masuk ke barcode lagi Kita scan yang ori Mau yang mana nih Mau yang dari PT Kastrol dulu PT Kastrol dulu tuh ya Yang dari Kastrol Manupakturing Kembali Nah Copy Paste Pencarian Tuh Kalau yang ori Ada perbedaan nggak Coba Perhatikan Perbedaannya dari sini Teman-teman nih QR Kode Disini HTTP Huruf besar semua Titik 2 Garis miring AHM Huruf besar semua Tidak double M Kalau yang tadi Double M Huruf kecil Dot To Terus kode di bagian sini Seperti kode Kode apa ya Jadi kodenya Nggak sama sama yang di bawah Seperti kode Password gitu Password kan harus D campur huruf gede Huruf kecil gitu Macem-macem Nggak sama tuh Tidak huruf semua tuh Beda Tuh QR Palin Ini perbedaannya Kalau yang ori yang KW Dalam segi barcode Ini dari sini QR kodenya ini huruf gede semua Terus ujung di bagian sini Kodenya Nomor serinya Ini beda Ini dengan ini Ini beda serinya Kalau ini versi kode Kalau ini versi nomor seri Nah kita Kembali Kita lihat yang Perbedaannya dengan yang Di screenshot tadi Tuh 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 Hurufnya huruf kecil Yang KW Terus di belakangnya Sama dengan ini Kalau yang ori Ini untuk di Scan barcode kayak gini Untuk MPEG 2 Ini bisa 5 kali 5 kali scan Tapi dengan satu syarat Dengan ponsel yang berbeda Dengan aplikasi Ponsel yang berbeda gitu Kalau di scan Menggunakan Satu Aplikasi Satu HP Ini mau anda scan Beberapa kali pun Tetap ketentuannya Disini cuma 1 per 5 5 kali scan Abis gitu Kalau 5 kali scan Dengan HP yang berbeda Sekarang kita Scan Yang dari PT Pacific Yang disini Kodenya Gak ada bulannya Gak ada tahunnya Kita scan Nah Copy Masuk ke Google Tuh Horus gede KB Horus gede semua tuh Sama dengan yang ini Pada ori Walaupun beda PT Produksinya Ini PT Castro Dan ini PT Pacific Gitu Ini sesama ori Kodenya Ujungnya juga sama tuh Ya Kalau yang KW Kita ulangi Kita barcode lagi Yang KW Ini yang KW Waduh Ini dalam segi barcode Ini untuk memaksimalkan Kalau misalkan teman-teman Cek secara fisik Ya Kalau misalkan fisiknya Udah jelas Menentukan bahwa Oli yang KW Terakhir Untuk memastikan Di barcode Kalau ketentuannya seperti tadi Bedakan aja Kalau yang KW Seperti tadi Kalau yang ori Seperti tadi Perbedaannya Dari segi barcode Nah sekarang Untuk dari segi oli Dari sini juga nih Tuh Kalau yang KW Ini cerah Ini gelap Agak gelap Gitu Kalau ini cerah Ini yang kita cek dari PT.K.Hasro aja nih Sekarang dari dalam Dari tutupnya juga beda Kalau yang kawan Busem ya Busem ini cerah Nah ini sekarang kita Lihat dari dalamnya Ini yang kita cek dari PT.K.Hasro aja nih Cuari Buka Tutup Nah ini KW Nah Kertasnya Lepas Gak ada yang kandap ya Tuh Kalau yang KW lepas Ini Nah Ini KW lepas Coba ini asli Ini asli Buka Kalau yang asli Enggak lepas Biasanya Nempel di bagian tutupnya Tuh 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 Kalau yang ORI Enggak lepas Tuh Ya Perbedaan yang signifikan Kalau misalkan awam Mau barcode-barcode Enggak bisa Dari sini aja Dari tutupnya Ya Tapi Kurang akurat juga ya Kalau dari sini Takutnya kan Oknum Yang memalsukan oli Menonton video ini Jadi nanti dia memperbaiki kualitas Dari tutupnya Dilem dari sini Tapi untuk memperyakinkan Mah di barcode Yakin kalau di barcode Kalau yang ORI Pokoknya untuk Sementara waktu ini Yang ORI tuh Enggak lepas tutupnya Nah Sekarang kita bedakan Yang dari Isinya Dalemnya Gede ya Oh udah Kok gelas dulu Tiga begitu On Ini yang KW Ini yang KW Ini yang KW Ini yang KW Kalau yang KW Ini tuh Bedakan aja tuh Sekarang yang ORI Kalau yang KW Disini berbusa Saat kita masukkan oli Dia banyak Gelembungan Terus berbusa Tuh Kalau Ke manusia ini Ginjalnya bermasalah Air kencing nih Kalau misalnya berbusa kayak gini Air ginjalnya udah bermasalah Ini kalau yang KW Banyak busahnya Kalau yang ORI Enggak ada Ada tapi sedikit Gitu Tuh Ya Terus dari warna olinya Dari segi warna Enggak jauh beda sih Kalau dari warna Tuh Ini agak sedikit gelap Ini agak sedikit gelap Tapi ini terang Oke Oke ya Segitu aja Mudah-mudahan bisa Bermampat Untuk membedakan oli yang KW Dan yang palsu Persi Barkot Gitu Oke ini Sekedar pengulasan Tuh Kalau yang ini Berbusa Usahanya banyak Untuk kelembungannya Oke kurang lebihnya Minta maaf Jika ada Informasi yang lebih Menunjukkan bahwasannya Oli dan yang palsu Oli asli dan yang palsu Silahkan tinggalkan Komentarnya Di kolom komentar Sampai jumpa